Hari ini saya mau kasih tips kepada teman-teman yang punya motor Kawasaki 250 SL Tips cara merawat bagian bawah sini Biasanya kan kalau dari hujan atau ada kotoran-kotoran itu biasanya di Ini apa namanya? Dashboard bawah ini itu biasanya ada becek-becek Kalau kita tidak pasang ribbon, kalau saya tipsnya pasang ribbon Itu biasanya meninggalkan becek-becek putih Nah jadi saya pikir tidak enak dilihat orang kan motor ninja tapi kotor terus ada becek-becek Jadi saya pasang ribbon, ini murah cuma tidak sampai 50 ribu pasang ini Oke nanti saya ambil gambar detailnya Nah untuk bagian atas ini saya pasang juga ribbon Karena kan biasanya ini kalau ada percikan-percikan dari kotoran juga meninggalkan becek-becek putih Jadi saya pasang ribbon Nah ini contohnya ya, kasih tahu Nah seperti ini Ini kan kalau kita telat untuk membersihkan biasanya meninggalkan becek-becek putih ini cukup dibersihin seperti ini Dia langsung hilang Jadi dia tidak menempel langsung ke dashboard bawah Saya pasang di tempat ribbon itu tidak habis 50 ribu Motor saya ini sudah 3 tahun Semuanya masih mulus, masih bersih Karena memang dirawat Kemudian untuk bagian bawah Ini untuk bagian bawah Biasanya kan kalau tidak kotoran Biasanya percikan dari minyak rantai itu kan juga sampai ke atas Ini dulu kotor, benar-benar kotor Dibersihin tidak hilang Dikasih ini tidak hilang Jadi saya akan pakai ini Ini contohnya ya Jadi kalau misalnya ini kotor, langsung kita bersihkan seperti ini Misalnya kita dari jalan pulang, males untuk nyuci Mungkin karena kecapean Bisa langsung kita lap seperti ini Kalaupun tidak mau kita lap, dibiarkan saja tidak apa-apa Nanti misalnya besok baru dicuci Itu bisa, dia langsung bersih Yang saya pasang ribbon itu di bagian dashboard ini Kemudian di bagian ini Ini semua masih original Ini juga original Ini masih original Cuma saya pasang ribbon Ini juga saya pasang ribbon Cuma itu sih Tips dari saya Biar Motornya Terlihat bersih Seperti itu Kalau penampakan dari jauh ya Seperti ini Masih mulus Ini ya Kalau dari samping sebelah sini Kemudian untuk jok ini Saya tambah Lapis Lapis saja ini Biar Tidak terlalu Kalau menurut saya agak keras ini Karena kalau sudah diganti Saya tambah ini Bukan diganti Saya tambah Agak mendingan lah Lebih empuk Seperti ini Lainnya tidak ada yang saya ganti Karena motornya sudah bagus Dari pabriknya sudah bagus Terus ini juga tidak Tidak saya lepas Karena kalau dilepas nanti Ada percikan-percikan itu Tidak ada yang menghalangi Jadi kena tas Kena baju Tapi kalau teman-teman Yang hobi dilepas Ya terserah lah Itu Kesenangan masing-masing Kalau saya tidak suka Ngelepas yang ini Oke Seperti itu ya Oke teman-teman Itulah tips dari saya Selaku Owner Ninja 250SL Mungkin ada teman-teman Yang Nanya Apakah kuat Kuat Saya sudah Hampir 3 tahun Pakai Cara seperti ini Itu kuat Kena air kuat Saya cuci Pernah Kena air hujan Juga kuat Paling Ada Di ujung-ujung Seperti ini Itu ada Sering mengelupas Tinggal kita Kasih korek gas Dia nutup lagi Yang namanya riben ya Saya tidak mau bohong Kalau ada yang melupas Pasti Tapi kalau Untuk keseluruhan Ini kuat Saya sudah membuktikan Tipsnya Murah Tapi bukan Murahan Kalau teman-teman Tidak mau pakai Tips ini Juga tidak apa-apa Mau beli yang Apa namanya Saya tidak paham Jadi mohon maaf Saya bukan Yang paham Tentang motor Tapi saya suka Dengan motor-motor sport Dan saya suka Dengan motor Yang bersih-bersih Seperti itu Terima kasih Sudah menonton Kalau Tips ini Membantu Silahkan like Subscribe Dan share Ke teman-teman Ninja Salam Dari saya Abid Sihab Owner Ninja Dari Indralaya Palembang Saya bukan Ahli motor ya Tapi saya senang Dengan motor sport Bonus Saya mau Dengarkan Ke teman-teman Kenal pot KW Kenal pot KW Dari anak-anak Purubalingga Thank you Untuk anak-anak Purubalingga Kenal potnya Murah Saya suka Yang mau Bully Masa bodoh Saya suka Dengan kenal pot ini Kenal potnya Austin Racing Sudah saya pasang DB Killer Oke ya Oke Seperti itu bunyinya Dan enak Banyak orang Thank you Assalamualaikum